Shalom saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Saat ini kita mari membahas 8 prinsip investasi yang diajarkan Alkitab Dan saat ini mari kita mengerti bagaimana investasi yang diizinkan oleh Tuhan Firman Tuhan adalah otoritas dalam setiap aspek kehidupan kita termasuk dalam berinvestasi Perlu dicatat bahwa investasi pada dasarnya memang melibatkan pengambilan resiko Investasi juga tidak terbatas hanya pada pasar saham Beberapa prinsip yang diajarkan Alkitab untuk berinvestasi Pertama, diversifikasi Pengkotbah sebelas berkata lempar kalah roti mukair maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu Berikalah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang karena engkau tidak tahu malah petaka apa yang akan terjadi pada bumi ini Mendivertifikasi adalah membagi investasi anda ke berbagai tempat sehingga keuntungan dan keurugian dapat seimbang Kedua, perinvestasi dalam bidang atau produk yang anda pahami Amsal 24 berkata, hikmat rumah didikan Kepandayan itu ditegakkan ketika memilih saham atau bisnis untuk berinvestasi Pilihlah produk yang benar-benar anda pahami dan bagaimana cara mereka menghasilkan uang Tiga, investasi bukan spekulasi Amsal 13 saat 11 berkata, harta yang cepat diproleh akan berkurang tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya Jika anda memilih untuk menginvestikasikan uang tanpa memiliki hak alasan yang kuat dan untuk melakukannya Maka anda tidak berinvestasi tetapi berspekulasi Empat, jangan serakah lukas 12 ayat 15 berkata Berjaga-jagalah dan waspa adalah terhadap segala ketamakan Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya Berinvestasi bisa menjadi bagian dari hidup anda tetapi seharusnya tidak menjadi hidup anda Kekayaan tidak boleh menjadi satu-satunya tujuan hidup anda Lima, tidak serakah atau memegangkan diri sendiri Masmur 37 ayat 7 berkata, bertiam dirilah di hadapan Tuhan Nantikanlah dia, jangan marah karena orang berhasil Anda tidak boleh membual tentang hasil investasi anda Atau iri dengan pencapaian orang lain Jika anda mengikuti prinsip-prinsip Alkitab Tuhan akan memberkati anda pada waktunya Tuhan Enam, tidak ada bergelimang harta dalam semalam Amsal 23 ayat 45 berkata Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya Tinggalkan niatmu ini Ada banyak jalan investasi yang tercipta Karena keserakan manusia Mereka menawarkan jalan menuju kekayaan besar dalam satu singkat Tetapi mereka juga menawarkan kesempatan untuk rugi besar Tujuh investasi sesuai dengan kemampuan anda Amsal 25 ayat 13 berkata, ada kemalangan yang menyedihkan kuliah di bawah matahari Kekayaan disimpan oleh pemiliknya Perlu diperhatikan, sebelum menggunakan uang untuk investasi dalam jenis apapun Anda harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan anda dan keluarga Investasi untuk masa depan bukan untuk keadaan darurat Delapan persiaplah untuk waktu henti ekonomi Amsal 27 ayat 12 berkata Kalau orang bijak melihat malah betaka bersembunyilah ia Siklus kemakmuran ekonomi tidak berlangsung selamanya Akan menyenangkan jika ekonomi selalu makmur Tetapi sayangnya anda harus memiliki kerancana lain Ketika pasang surut terjadi Inilah yang membuat Yusuf menjadi pelayan yang sangat berharga bagi Piraun Yang mampu menciptakan kekayaan di tengah masa kelaparan pada masa itu Salam sukses selalu Tuhan memberkati dan menyediakan lebih dari apa yang kita minta Semoga saat ini menjadi pegangan hidup kita untuk berinvestasi lebih baik lagi Tuhan memberkati Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!